Untuk mencegah kemacetan saat mudik lebaran, Presiden Jokowi mengimbau masyarakat mudik lebih awal karena jumlah pemudik diperkirakan mencapai 190 juta orang, naik 56 persen dari tahun sebelumnya. Daerah asal dengan jumlah pemudik terbanyak adalah Jawa Timur, Jabodetabek, dan Jawa Tengah. Sementara itu, daerah tujuan terbanyak adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Puncak mudik diperkirakan terjadi pada hak dua lebaran, sedangkan puncak balik pada hak tiga lebaran. DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, RUU DKJ, menjadi undang-undang. Hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang menolak, mengusulkan Jakarta tetap menjadi ibu kota legislatif. PKS mengkritik pembahasan RUU yang terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat. Namun, DPR tetap menyetujui pengesahan RUU tersebut setelah mendapat persetujuan dari delapan fraksi lainnya, termasuk PDIP, Golkar, dan Gerindra. Tim hukum Ganjar Mahfud membantah gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi, MK, Salah Kamar. Mereka berpegang pada pasal 24C ayat 1 UD 1945, yang memberi kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa pilpres, termasuk dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, TSM, dalam pilpres 2024. Tim hukum Prabowo Gibran sebelumnya mengkritik gugatan tersebut sebagai salah kamar karena menurut pasal 476 UU Pemilu, gugatan seharusnya diajukan terlebih dahulu ke Bawaslu, kemudian PT WN atau MA. Namun, tim hukum Ganjar Mahfud menilai MK memiliki kewenangan luas sebagai penjaga konstitusi dan dapat melakukan judicial aktivis, sebagaimana telah dilakukan sejak berdirinya pada 2003. Puan Maharani, Ketua PDIP, menyatakan ada kemungkinan pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto pascapilpres 2024. PDIP dan Gerindra memiliki komunikasi politik yang baik, dan Prabowo telah mengunjungi pimpinan Nasdem dan berencana menemui pimpinan PPP. Prabowo ingin merangkul semua elemen bangsa, termasuk partai-partai non-koalisi, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dalam sidang BMK, tim hukum Prabowo Gibran meminta penolakan permohonan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud dalam sengketa Pilpres. Mereka berpendapat bahwa permohonan-pemohon tidak berwenang untuk memeriksa kasus tersebut dan permohonan itu salah sasaran. Tim hukum Prabowo Gibran juga meminta MK untuk menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2024 telah dibuka hingga 5 April 2023. Peserta yang tidak lulus SNBP masih dapat mendaftar SNBT, kecuali yang diterima pada jalur pertama SNBP. Pendaftaran SNBT dilakukan secara online melalui laman resmi, dan peserta dapat memilih hingga 4 program studi, termasuk sarjana dan diploma. Peserta dapat mengunggah portofolio dengan mengikuti panduan yang tersedia, dan dapat diperbarui untuk meningkatkan peluang kelulusan. Calon mahasiswa pemegang KIP dapat bebas biaya UTBK jika terverifikasi oleh Kementerian Sosial, sementara penerima yang belum terverifikasi harus membayar biaya. Pembayaran dapat dilakukan secara online atau melalui teller bank. Siswa Homes Choling dapat mengikuti SNBT dan UTBK. Peserta dapat mengganti pilihan program studi sebelum memiliki kartu UTBK, tetapi tidak dapat mengganti pusat UTBK yang telah dipilih. PSI menjagokan Kaisang Pangharep sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, menolak berkomentar dan meminta pertanyaan diarahkan ke PSI. Gibran juga meminta pertanyaan tentang kualifikasi administratif Kaisang dijawab langsung oleh Kaisang. Nama Kaisang sebelumnya juga muncul sebagai calon wali Kota Solo, namun Gibran menyerahkan penilaian kepada masyarakat. Gibran membantah ada pembicaraan tentang kemungkinan Kaisang mencalonkan diri sebagai wali Kota Solo. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, calon presiden dan wakil presiden dari pasangan Prabowo-Gibran, berencana menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kepastian kehadiran Prabowo dan Gibran dalam sidang belum didapatkan. Tim Prabowo-Gibran menghormati kesibukan Gibran sebagai wali Kota Solo, namun juga berharap kehadirannya di persidangan. Sidang PHPU Pilpres akan digabung hari ini dengan agenda pemeriksaan persidangan dan penyampaian jawaban dari KPU, Bawaslu, dan tim Prabowo-Gibran. Pada 21 November 1828, Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda di Magelang setelah memenuhi Undangan Jenderal Dekok dengan syarat pasukannya akan dibebaskan. Penangkapan tersebut merupakan puncak dari perlawanannya terhadap Belanda selama lima tahun atas campur tangan Belanda dalam urusan keraton dan pemasangan patok di tanah pribadinya. Selama perang, Pangeran Diponegoro menggunakan goa selarong sebagai basis dan goa kakung sebagai tempat pertapaan. Perang berakhir pada 1830 dengan korban jiwa sebanyak 200 ribu penduduk Jawa dan 8 ribu pasukan Belanda. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado dan meninggal di Benteng Rotterdam, Makassar pada 1855. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, menyatakan Hakim Anwar Usman melanggar kode etik dalam konferensi pers tentang pencopotannya sebagai ketua MK. MKMK memutuskan untuk memberikan sanksi teguran tertulis kepada Anwar atas pelanggaran tersebut. Dalam sidang yang sama, MKMK juga memutuskan bahwa Hakim Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik terkait dugaan afiliasinya dengan PDI Perjuangan. Beijing Automotive Group, baik, melalui baik internasional, akan memasuki pasar otomotif Indonesia bekerja sama dengan PT. Geo Distribusi Indonesia, PT. Jadi. Baik akan memasarkan dua model SUV, BJ40 Plus, SUV 4X4, dan X55-2 SUV FWD. BJ40 Plus memiliki mesin 2.000 CC turbocharger dengan transmisi 8 percepatan, sedangkan X55-2 memiliki mesin 1.500 CC turbocharger dengan transmisi 7 percepatan. Dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di MK, tim hukum Anies Baswedan Muhaymin Iskandar menuduh Presiden Jokowi melibatkan Menteri Kabinetnya dalam kampanye untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut tim hukum, para menteri yang diduga terlibat antara lain Air Langga Hartarto, Menko Perekonomian, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, Erick Thohir, Menteri BUMN, Yakut Kolil Kaumas, Menteri Agama, Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, Budi Ari Setiadi, Menko Minfo, Agus Gumiwang, Menperin, Raja Juli Antoni, Wamen ATR, dan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu untuk membahas potensi rekonsiliasi antara koalisi mereka. Pertemuan ini dimungkinkan setelah Hasto Kristianto dari PDIP menyatakan bahwa Megawati tidak berkeberatan bertemu Prabowo pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilu. Puan Maharani, Ketua DPR dan Ketua PDIP, menyatakan bahwa hak angket dugaan kecurangan pemilu yang diajukan oleh Ganjar Pranowo membutuhkan dukungan politik dan belum ada instruksi khusus dari partai mereka. Pengamat politik menduga pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh dari Nasdem merupakan sinyal bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, untuk menolak hak angket karena suara mayoritas di DPR. Tim hukum Ganjar Mahfud menganggap pemungutan suara ulang Pilpres 2024 masih memungkinkan karena jadwal pemilu menyediakan dua putaran dan waktu hingga pelantikan pada Oktober 2024. Mereka menolak argumen pihak Prabowo Gibran bahwa pemungutan suara ulang dapat mengganggu agenda ketatanegaraan. Sebaliknya, tim hukum Prabowo Gibran berpendapat bahwa permintaan pemungutan suara ulang dapat menimbulkan krisis ketatanegaraan dan bahwa pelanggaran pemilu harus ditangani oleh lembaga lain. Pada acara buka puasa presidensial di Istana Negara, Presiden Jokowi dan para menteri menyantap berbagai menu, termasuk nasi kebuli, kambing guling, dan beragam makanan ringan. Acara dihadiri oleh para menteri kabinet, kecuali beberapa yang berhalangan hadir, seperti Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah pembacaan Al-Quran dan kuliah 7 menit oleh Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri berbuka puasa dan bubar sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak melanggar kode etik karena dugaan afiliasi dengan PDI Perjuangan. Arief Hidayat juga dinyatakan tidak bersalah terkait dugaan pelanggaran etik karena menjabat sebagai Ketua Umum Pak GMNI. MKMK menilai Saldi telah membantah afiliasinya dengan PDIP dan menghindari popularitas. Andi Rahadian juga melaporkan Saldi atas dugaan pelanggaran etik terkait penyampaian dissenting opinion, namun ditolak oleh MKMK. Dalam sidang PHPU Pilpres, Ketua MK Suhartoyo menegur kuasa hukum KPU, Hif Zil Alim, karena memuji Ketua KPU Hashim Asyari secara berlebihan. Suhartoyo meminta Hif Zil hanya membacakan eksepsi yang tertulis, tidak menambahkan komentar. Sidang kedua PHPU Pilpres memeriksa jawaban dari KPU, keterangan dari Bawaslu, dan pernyataan dari tim pembela Prabowo Gibran. Pihak pemohon diwakili oleh Ganjar Mahfud, pihak termohon oleh KPU RI, dan pihak pemberi keterangan oleh Bawaslu dan tim Prabowo Gibran. Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mendapat teguran tertulis dari Majelis Kehormatan MK, MKMK, karena melanggar etik. Ziko Leonardo Jagardo Siman Juntak, salah satu pelapor, mengungkapkan rasa tidak puas karena sanksi yang diberikan dianggap ringan. Anwar Usman dianggap melanggar etik karena pernyataannya dalam konferensi pers terkait pencopotannya sebagai Ketua MK dan gugatannya terhadap pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK baru. MKMK menilai Anwar telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan Hakim Konstitusi. Pemerintah menetapkan tema, Mudik ceria penuh makna, untuk mudik lebaran tahun ini, menargetkan 193,6 juta orang pemudik. Tema ini bertujuan untuk memastikan arus mudik berlangsung aman, lancar, dan bermakna bagi masyarakat. Untuk memfasilitasi pemudik, Kemenhub telah mempersiapkan sarana dan prasarana, termasuk 30.780 unit bus, 213 unit kapal penyeberangan, 420 unit pesawat, dan 1.208 kapal laut swasta. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik pada 5 hingga 8 April 2024 dan mengimbau masyarakat untuk melakukan perjalanan sebelum masa puncak. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, Kemenhub memberlakukan pembatasan operasional pada kendaraan tertentu, seperti angkutan barang berat, namun mengizinkan kendaraan pengangkut kebutuhan pokok dan sepeda motor mudik gratis tetap beroperasi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, memutuskan Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak melanggar kode etik terkait dugaan afiliasi dengan PDI Perjuangan. Saldi sebelumnya dilaporkan atas dugaan tersebut berdasarkan pencalonannya sebagai calon wakil presiden yang didukung oleh DPD-PDIP Sumatera Barat. Selain dugaan afiliasi politik, Saldi juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik terkait penyampaian pendapat berbeda, dissenting opinion, dalam putusan MK tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Namun, MKMK juga memutuskan bahwa Saldi tidak terbukti melakukan pelanggaran etik dalam hal ini. Tim Hukum Anies Baswedan Muhaymin Iskandar mengajukan permintaan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Namun, Sri Mulyani menolak berkomentar mengenai kemungkinan dirinya hadir. Selain Sri Mulyani, Tim Hukum Anies Cek Inin juga mengusulkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini sebagai saksi. Mereka ingin MK mendalami penggunaan uang negara dan penyaluran bansos. Sementara itu, Istana Kepresidenan menegaskan bahwa pemerintah bukan pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres di MK. Pemerintah belum menyiapkan pembelaan atau tim jika diminta keterangan.